Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan resep dari buah pisang yang sudah kematangan ya ini bisa banget untuk ide jualan namanya pisang kukus gulung ya ini sangat bagus untuk isian snack box maupun juga untuk snack hantaran, seperti apa proses pembuatannya, simak videonya sampai selesai nah kebetulan aku punya pisang yang sudah kematangan, ini satu buah pisang ambon ya, kurang lebih beratnya 50 gram akan aku haluskan dengan di blender sekalian akan aku campur dengan minyak sayur sebanyak 25 gram blender hingga pisangnya ini menjadi halus seperti ini, selanjutnya siapkan 2 putir telur yang suhu ruangan ini akan aku mixer bareng dengan SP dan juga gula pasir SP nya sebanyak 1 sendok teh kemudian setengah sendok teh vanili supaya harum gak amis ya lalu juga akan aku tambahkan gula pasir untuk gula pasirnya ini sebanyak 50 gram aja mixer hingga menjadi putih, kental dan berjejak untuk penggunaan mixernya gunakan mixer yang berkecepatan tinggi kurang lebih 5 menitan ya hingga menjadi putih kental seperti ini nah kalau sudah lalu akan aku masukkan yaitu 50 gram tepung terigu yang prosedang aku ayak supaya nanti hasilnya lebih lembut kemudian mixer lagi dengan kecepatan medium hingga tercampur nah kalau sudah matikan mixernya lalu disini akan aku masukkan untuk pisang dan minyak sayur yang sudah di blender tadi lalu akan aku aduk dengan menggunakan spatula aduk hingga tercampur rata selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama berat ya kemudian disini masing-masing akan aku berikan pewarna makanan yaitu warna merah kuning dan juga hijau lalu nanti yang dua warna yaitu warna merah dan hijau akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga untuk yang warna kuning aku biarkan di dalam wadahnya selanjutnya siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper kemudian terlebih dahulu tuang untuk yang adonan berwarna kuning lalu ratakan ya hingga di permukaannya itu bisa memenuhi semua loyang kalau tidak ada kertas baking paper boleh diolesi dengan margarin kemudian taburi dengan tepung tipis-tipis nah kalau sudah lalu semprotkan adonan yang berwarna merah dan juga hijau secara bergantian membentuk garis seperti ini lakukan selang-seling ya hingga selesai sampai di permukaan loyangnya itu penuh nah jika sudah penuh tapi adonannya masih sisa bisa disemprotkan lagi ya ditumpuk di bagian atasnya hingga semua adonannya habis kalau sudah kemudian hentak-hentakkan supaya permukaannya bisa sedikit rata lalu ambil satu sendok ya kemudian bentuk motif menggunakan tangkai sendok seperti ini vertikal dan horizontal ini aku buat yang vertikal dulu seperti ini lakukan seperti yang aku contohkan ya sampai ke ujung loyang kalau tidak ada sendok ujung sendok tapi semua orang pasti punya sendok ya bisa juga menggunakan sumpit oke kemudian bentuk horizontal sama seperti ini jadi akan timbul motif seperti itu jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan kemudian disini untuk pengukusnya pastikan sudah mendidih airnya lalu akan aku kukus selama 15 menit aja dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil tutup panci diberikan ala serbet oke setelah 15 menit dan sudah matang dan ini masih dalam keadaan panas ya langsung aja aku keluarkan dari loyangnya ini yang bagian sisi yang tidak ada kertas baking papernya akan aku kerat sedikit ya supaya bisa keluar dari loyang kemudian selagi masih panas seperti ini langsung digulung aja dengan kertasnya mau dilepas dulu kertasnya juga boleh baru digulung nah ini biarkan hingga dingin terlebih dahulu kalau sudah dingin seperti ini kemudian buka gulungannya lalu di bagian tengahnya akan aku olesi dengan menggunakan buttercream olesi buttercream secara merata aku sarankan disini supaya nanti lebih rapi ya untuk bolunya itu melepas kertas baking papernya selagi masih panas langsung di angkat aja untuk kertasnya supaya tidak banyak yang nempel ya bolunya di kertas baking paper nah ini langsung digulung aja dengan menggunakan kertasnya yang tadi karena tadi udah digulung jadi akan lebih mudah ya dan tidak rawan patah atau retak oke setelah digulung seperti ini kemudian akan aku lapisi lagi dengan kertas baking paper yang masih bersih lalu lalu akan aku simpan di kulkas sebentar kurang lebih 10 menitan aja supaya bisa nempel sempurna ya gulungannya dengan olesan buttercream untuk buttercream itu boleh beli yang jadi maupun yang kita mixer terlebih dahulu kalau aku ini tadi buttercream itu beli yang jadi ya nah kalau sudah didiamkan di dalam kulkas kurang lebih 10-15 menit kemudian dipotong potong nah ini motifnya sangat bagus banget ya gradasi warna antara warna merah dan juga hijau jadi membentuk garis-garis seperti ini sangat lucu dan juga cantik ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isan snack box untuk potongannya itu bisa menjadi 9-10 jadi nanti sesuaikan aja besar-kecil daripada potongannya kemudian lapisi dengan menggunakan plastik OPP ini kurang lebih plastik OPP berukuran 7x12 cm nah supaya lebih cantik bisa juga ditambahkan dengan stiker nah ini ya tampilannya di bagian tengahnya nah ini akan aku berikan stiker seperti ini supaya lebih cantik aja untuk harga jualnya per potong bisa dihargai 2,5-3.000 rupiah jadi sesuaikan aja ya dari modal awal yang kalian keluarkan bisa juga menjualnya dengan menggunakan dus seperti ini lalu di bagian luar dosnya baru dikasihkan label toko baggeri yang kalian punya nah ini lebih cantik ya seperti ini dalam satu dos bisa diisi sesuai dengan permintaan customer bisa ditumpuk juga ini tidak rawan hancur ini kokoh ya untuk bolu gulungnya dan seperti ini teksturnya sangat lembut rasanya juga unik bolu gulung pisang ala aku nah untuk ketahanannya bisa bertahan di suhu ruangan itu sampai 3 harian nah oke demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini cara mengolah pisang yang hampir busuk menjadi snek makanan yang terlihat cantik dan juga enak dan tentunya juga modalnya kecil ya tapi bisa menampilkan bolu gulung pisang yang sangat cantik demikian tadi saja resep dari aku terima kasih sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye